Jangan tetap senyummu, ulurkanlah tanganmu, mari kita bersatu. Jangan tetap senyummu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Jangan tetap senyummu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Jangan tetap senyummu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Jangan tetap senyummu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Jangan tetap senyummu, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Bukan mendewa-dewakan buku, tapi memuliakan buku. Salah satunya adalah menjadikan buku itu sebagai bahan obrolan. Bahan obrolan. Bahan obrolan. Apapun bukunya itu, kalau bisa yang baru Nah, kenapa? Kenapa bahan obrolan, Bang? Karena Buku ini Adalah benda yang Menjadi Pemicu sebenarnya Menjadi pemicu dari Obrolan Manusia, gitu Jadi Salah satu Semisal saya baca buku Abang baca buku Buku yang sama Pendapatnya mungkin pasti berbeda Tergantung pengalaman Tergantung Apa namanya Pendidikan Segala macamnya itu Nah, ketika ngobrol buku itu Obrolan tentang buku itu Itu kita bisa bawa loh Misalnya Saya baca buku Misalnya Dan Brown Misalnya Dan Brown ini Filmnya ada nih, Bang? Ada Ada kan? Ada film Ada film ya, Kak? Ketika Saya mendiskusikan film itu Sama Bang Rahmat Itu tidak akan Seasik Ngobrolin buku Ngobrolin bukunya Kenapa? Karena Saya nonton di Beskop Abang nonton di Beskop Sesuatu yang sudah kita tinggalkan Kita obrolkan Nggak mungkin kan Bang Saya bawa film itu Bang Nggak bisa Nggak bisa dong Iya dong Nggak mungkin kan Abang juga gitu Ya kan Akhirnya cuma Kayaknya 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 Karena ingatan asik Nonton di Beskop AC Segala macem Kita nggak mungkin lah Jarang lah Orang yang mau nonton Beskop sambil tulis Pendapat-pendapatnya Gitu kan Gitu loh Karena film itu kan Semata-mata untuk Hiburan Visual Gitu loh Tapi buku Nggak seperti itu Saya baca buku Dan Brown Abang baca buku Dan Brown Ini Buktinya ada fisiknya Kita ngobrol Kita berdebat Misalnya Oh nggak gitu Bang Kemaknaannya Nah Abang lihat nih Alaman sekian Misalnya gitu Ada Bang Buktinya Gitu Bisa kita baca bersama Itulah salah satu Keajaiban buku Menurut saya Salah satu Kenapa buku itu Bisa dimuliakan Gitu loh Kenapa Teks itu Sangat berharga Akhirnya Gitu Jadi Maksud saya Abang Sebagai Pengerak Di Komunitas Literasi Salah satu Di Metro Di Kota Metro Itu melakukan Dorongan-dorongan itu Bang Kita ini Bang Gitu loh Jadi Buku itu Dimuliakan Tidak dengan Cara yang lain Gitu loh Cuma satu cara Didiskusikan Buku itu Bang Dalam pemahaman saya Dimuliakan pertama kali Dengan apa Dibaca Dibaca Sampai selesai Sampai selesai Gak ada itu Buku jelek Buku Bagus Oh buku jelek Gak dibaca Sampai selesai Gitu ya Gak ada Setiap buku yang dibaca Setiap buku itu Dibaca sampai selesai Bang Kenapa Sejelek-jeleknya buku itu Itu ditulis Salah manusia Dia punya usaha Dia punya pemikiran Dalam buku itu Nah tafsiran kita itu Yang bikin Bilang ini jelek Ini bagus Persepsi kita Tapi kan harus baca dulu Sampai selesai dong Bang Gitu Itu memuliakannya Dengan membaca Sampai selesai Bang Nah Pemulihaan yang kedua Adalah Menjebarkan Oh itu yang ketiga Menjebarkan Diri ide Nah yang kedua itu ya Melakukan diskusi Terhadap buku itu Bisa dengan Karena Ketika kita baca buku Bang Itu sudah Sudah berdiskusi loh Dengan diri sendiri Baca Bener gak ini sih Kalau sekarang Udah enak ya Artinya Di apa namanya Di tangan kita Sudah ada Handphone Mungkin di depan kita Sudah ada laptop Ketika kita bertanya Bener gak ini Kita search Di Google Sesuatu yang Apa Sesuatu yang membuat Kita bertanya-tanya itu Jadi Yang harus digerakkan itu Memang memuliakan buku itu Dengan membincangkannya Membincangkannya Gitu Nah Kalau Dia punya Kemungkinan Dan kelayakan Untuk disebarkan Ide-idenya Ya disebarkan Itu pemulihaan yang ketiga Menurut saya Gitu Nah Kenapa Membeli itu Tidak Termasuk Termasuk dalam Memuliakan buku Ya kita bisa Berbeda pendapat Karena menurut saya Buku itu akan datang Ke Seseorang Dengan jalan apapun Ya Beli Binjem Hadiah Mencuri Apapun Dia akan datang Nah Kenapa membeli itu Tidak saya masukkan Ke dalam itu Karena Ketika seseorang membeli itu Belum tentu Dia akan memuliakan Lewat Membaca dan Mendiskusikannya Dan menyebarkan Ide-ide kalau ada Yang bisa disebarkan Di situ Jadi membeli itu Bukan kunci Bisa jadi kolektor Bisa jadi kolektor Iya kan Ada yang Saya kenal beberapa orang Beli buku itu bukan karena Dia mau baca Enggak Ada yang Ya kolektor itu Buku Punya historical Enggak dibaca Karena dulu Dia sebenarnya baca mungkin Ada yang seperti itu Nah memuliakan Ada tiga Nah kita ambil yang Posisi Dua lah Membaca dan Mendiskusikannya Gitu loh Lewat Komunitas Yang abang gerakan ini Gitu Di Apa KBM ya Kampung Buku Metro Gitu ya Gitu bang Tetapi memang Beda-beda ya Kalau Tapi itu memang Poinnya ya Karena Artinya bisa Bisa Iya Orang membeli Atau Juga Bisa tidak Artinya Membeli itu ya Ada sebagai kolektor Disimpan Dipamerkan Makanya dia Bisa masuk Kategori lah ya Kategori memuliakan Bagi penurut saya Tapi saya juga pernah Pernah ngomong Kasian juga ya Sama orang Yang belanjanya Yang dia ngomong Mencintai buku Saya enggak Bahasanya memuliakan Tadi ya Mencintai buku Tapi dia tidak pernah Berkorban Untuk mendapatkan Buku Ya terlepas Dengan caranya Apa Dia mengebelahkan Donasi Tapi belanja Dia terhadap Kokok Misalnya Baju Tinggi Dia ngomong Kemana-mana Ya sangat Mencintai buku Tapi belanja Kuotanya lebih tinggi Dari belanja Bukunya Ya jadi Sebenarnya kan Kritik saya aja Terhadap orang Yang suka Klaim Klaim Seperti itu Jadi Saya sering Mengatakan Tapi itu Lagi-lagi Memang Berbeda Kalau saya Kan Menganggap Buku itu Ya Bukan kemudian Sama persis Metafor Saya pakai Maja Ya buku itu Istri Ya kalau Disimpan Aja Dari Tidak Mungkin Cara Menyayangi Istri Menyutubuhinya Menggaulinya Menggaulinya Kemudian Karena kita Punya Kebanggaan Terhadap Istri Itu Maka kita Membincangkannya Biasanya Kiri-kiri Orang 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 Yang Mencintai Seseorang Itu Kan Pasti Dia Sering Menjadi Tema Orang Yang Dicintainya Ya Saya Makanya Saya Setuju Nah Karena Buku Membaca Buku Tadalah Kebanyakan Di Ruang Sunni Maka Ruang Ramainya Adalah Tidak Mendiskusikan Diskusinya Jadi setelah Baca Itu Biar juga Enggak Mengendap Enggak Tenggelam Dia Dia memang Harus Didiskusikan Paling Tidak Didiskusikan Berdampak Soal Mind Soal Cara Fikir Orang Jadi Dampaknya Mungkin Tidak Bisa Diukur Dengan Orang Yang Membuat Komunitas Pasar Karena Berbeda Ruang Yang Disentuh Juga Berbeda Sisi Manusia Kemanusian Juga Berbeda Kalau Saya Seperti Itu Bang Denny Di Metro Gimana Bang Keliat Yang Dari 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 Kita Diskusikan Itu Saya Senang Membaca Terus Diskusi Yang Abang Tau Karena Saya Ini Walaupun Lama Di Metro Tapi Saya Pemain Baru Di Metro Ini Pengalaman Abang Di Metro Ini Banyak Banyak Komunitas Literasi Kelompok Pustaka Ada Banyak Kawan Kawan Itu Tapi Saya Juga Bingung Ya Sama Mungkin Dengan Orang Juga Bingung Juga Dengan Saya Kok Tidak Memiliki Dampak Yang Luas Tingkat Literasi Ya Gitu Gitu Aja Tapi Mudah Mudahan Saya Senang Melihat Banyaknya Kelompok Kelompok Pecinta Buku Ya Mencintai Buku Apakah Memang Mencintai Pencinta Membaca Atau Sebagai Koalisis Yang Gak Tahu Dan Mereka Kampanye Kampanye Juga Soal Ayu Membaca Saya Berdoa Mudah Mudah Itu Bukan Latah Lagi Digalakkan Apalagi Ada Anggaran Untuk Menggerakkan Tetap Ya Harus Kita Sikapi Positif Cuma Mungkin Kita Belum Terkoneksi Dengan Baik Dengan Beberapa Kelompok Itu Kelompok Mendiskusikannya Biasanya Kan Ada Beberapa Buku Yang Nyaris Sama Baca Bacaan Kita Dengan Dia Terkoneksi Dengan Bagus Apa Yang Melok Ami Mestinya Memang Manusia Harus Seringkali Bertemu Dengan Kawan Kawannya Suka Buku Ada Juga Tipikal Orang Suka Buku Kayak Gini Habis Baca Dijual Kan Ya Udah Selesai Kan Kalau Saya Termasuk Yang Enggak Seperti Itu Saya Khawatir Buku Itu Akan Susah Lagi Nanti Banyak Ada Geria Baca Komunitas Ada Ruang Pojok Ada Kampung Literasi Ada Perpustakaan Jalanan Ada Mas Dwi Itu Di Kampung Pengangguran Ada Pustakanya Juga Ada Apai Lumi Kalau Yang Diinisiasi Oleh Pemerintah Mengetahuan Abang Umah Pintar Dalam Artian Ada Pergerakannya Atau Belum Belaka Apa Ya Sepanjang Abang Bergelut Dengan Kegiatan Dikatan Literasi Ada Sih Sebenarnya Ya Cuman Kan Belum Efektif Aja Saya Lihat Ada Beberapa Rumah Pintar Atau Perpustakaan Kelurahan Sekarang Mereka Menyebutnya Ya Rame Itu Kalau Ada Lombang Tapi Ada Beberapa Yang Memang Secara Konsisten Itu Membuka Ya Ada Dapat Bukanya Nah Kenapa Menurut saya Ini Belum Jadi Habit Mereka Artinya Bukan Dalam Laka Mereka Senang Buku Senang Dalam Pengertian Hakiki Ya Sejatinya Orang Yang Suka Buku Keseharian Itu Ya Mestinya Menggauli Buku Ya Karena Mereka Kadang Seminggu Dua Kali Ya Bingung Duga Saya Cara Pikir Orang Kalau Dia Memang Suka Buku Tapi Punya Jadwal Jadi Kayak Apa ya Kayak Birokrasi Kayaknya Punya Jadwal Yang Ter Ini Tidak Apa Sporadik Beberapa Perpustakaan Daerah Mestinya Sudah harus Buka Apa Bukan 24 Jam Sabtu Minggu Juga Buka Di Beberapa Tempat Kan Disini Buka Buka Kemarin Sabtu Masih Buka Ya Waktu Kepalin Sambang Sari Ya Iya Sabtu Buka Awal Setengah Hari Saya Bergaul Dengan Komunitas Di Metro Itu Kayaknya Satu Buka Sebelum Covid Ya Karena Biasanya Justru Akhir Pekan Itulah Orang Keperpustakaan Keperpustakaan Di tengah Kesibukan Dia Bekerja Kan Iya 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 Gak tau Kalau Bang Denny Gimana Melihatnya Kan pasti Juga Sudah Berinteraksi Walaupun Pendatang Baru Orang Suka Buku Itu Mencari Temen Yang Sehobi Biasanya Kan Iya Kan Dimana Mana Aja Kita Kita Ketemu Ketemu Terkoneksi Dengan Alang Karena Biasanya Karena Kita Sehobi Iya Kalau Sarana Persarananya Udah Bagus Bang Jadi Saya Keliling Pendataan Pendataan Termasuk Sarpres Sarpres Kebudayaan Kan Kalau Di data Saya Itu Sudah Tiap Kelurahan Itu Ada Perpustakaan Ada yang Ditulisin Rumah Pintar Ada yang Ditulisin Apa Saya Lupa Itu Tapi Sebenarnya Sama Apa Maksudnya Di kantor Kantor Kelurahan Itu Ada Kecuali Kelurahan Kelurahan Yang Lagi Dibangun Ya Dalurat Militer Kayak Siapa Imopuro Lagi Dibangun Terus Ganjar Asri Ya Kalau Yang Sudah Settle Sudah Mapan Kelurahan Itu Pasti Ada Itu Cuma Saya Juga Karena Gak Apa Namanya Kesana Itu Kan Tutupan Gitu Ya Kayaknya Itu Belum Ada Belum Ada Kegiatan Kegiatan Yang Intens Tapi Sebenernya Dari Kalau Ada Girohnya Ada Semangatnya Itu Sebenernya Itu Bisa Digerakkan Karena Dia Punya Sarana Prasarana Kan Gitu Sarana Prasarana Dan Sarana Prasarana Juga Itu Yang Jadi Pemicu Sebenernya Itu Sudah Cukup Saya Lihat Di Perpustakaan Daerah Itu Di Perpusda Itu Saya Lihat Ada Beberapa Beberapa Jadi Mereka 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 Buku Tentang Kota Mitro Banyak Penulisnya Itu Saya Dan Banyak Judulnya Gitu Ya Dan Kalau Kita Baca Itu Perspektif Tentang Kota Mitro Banyak Sekali Ada Yang Kolonis Pak Siapa Pak Lukman Yang Nulis Terus Pol Kolonis Gitu Ada Sudah Dari Tahun 2000 Berapa Terus Ada lagi Siapa Saya lupa Saya Kalau ini Saya Sudah Lupaan Si orang Kalau datanya Ada Jadi Perpustakaan Dia punya Buku Buku Tentang Kota Mitro Itu Pemicu Sebenarnya Yang Harus Diledakkan Gitu Jadi Sepanjang Pengetahuan Saya Itu Sebuah Kota Itu Kalau Tidak Ada Penulis Yang Hidup Di Dalam Kota Itu Itu Kota Yang Sangat Merugi Ya Tapi Metro Ini Sudah Enggak Rugi Sebenarnya Karena Ada Orang Yang Nulis Tentang Kota Metro Itu Jadi Banyak Buku Buku Tentang Kota Metro Itu Banyak Itu Harus Bisa Di Apa Ada Beberapa Ya Nah Ini Kian Kian Amboro Ini Barulah Ini Generasi Anak Gaul Zaman Sekarang Nah Ini Ini Sebenarnya Jadi Pemicu Pemicu Yang Harus Di Apa Ya Harus Dikapitalisasi Harus Di Dalam Bahasa Saya Itu Dimuliakan Itu Ini Pasti Banyak Ide Di Dalam Pertama Dia Punya Banyak Ide Dia Punya Banyak Cerita Gitu Yang Gak Usah Kita Ngomong Apa Ya Misalnya Dan Brown Dan Brown Ini Orang Mana Gak Tahu Gitu Kan Gitu Gak Hubungan Sama Metro Gitu Kan Ya Gitu Akhirnya Kan Orang Akan Menjadi eksklusif Terus Bang Kalau Kita Gak Berbicara Soal Yang Paling Dekat Dengan Manusia Itu Hidup Yang Paling Dekat Dengan Kita Metro Gitu Banyak Loh Sebenernya Buku-buku Tentang Kota Metro Banyak Banyak Nah Jadi Apa Namanya Buku-buku Seperti Ini Buku-buku Tentang Metro Ini harus Didorong Jadi Tidak Eksklusif Hanya Peneliti Hanya Akademisi Gitu Dan Saya Dengar Juga Kayak Bidang Kebudayaan Ya Sudah Sudah Ngerencanakan Itu Apa Namanya Kurikulum Sejarah Lokal Iya Ya kan Nah Saya Berharap Dari Kurikulum Sejarah Lokal Itu Yang Pertama Buku-buku Ini Muncul Kembali Kalau Punya Kian Masih Golongannya Masih Barulah Ya Gitu Masih Baru Kayak Menyanya Amat Muzaki Mas Muzaki Ini Terus Ada Juga Ini Ini Kan Udah Laman Kolonis Agak Laman Ada Yang Metro Kota Kolonis Siapa Lampos Ya Oh Ya Tim Lampos Ya Tim Lampos Jadi Kita Berharap Dengan Adanya Buku-buku Apa Dutang Kota Metro Itu Bergerak Lagi Di Di Metro Ini Karena Yang Paling Dekat Saya Yang Paling Dekat Itu Kan Kita Metro Ya Saya Misalnya Orang Yang Nulis Tentang Pasar Metro Saya Pernah Baca Tulisannya Cak Nun Itu Saya cari-cari Lagi Itu Tidak Pernah Ketemu Lagi Itu Ya Di Salah Satu Esainya Itu Cak Nun Itu Nulis Tentang Pasar Cendrawasi Gitu Gitu Itu Kan Yang Paling Dekat Sama Kita Itu Tulisan Tulisan Tentang Kota Mitu Bukan Berarti Saya Metro Sentris Atau Membangkitkan Isu-isu Regional Enggak Tapi Komunitas Komunitas Itu Sebenarnya Bisa Bergerak Ya Biar Masyarakat Juga Tercerabut Dari Akarnya Lupa Dari Sejarah Dia Punya Penyimpanan Dalam Buku Itu Kan Storage Penyimpanan Penyimpanan Memori Penyimpanan Ide-ide Itu Di Buku Merawat Kenangan Merawat Kenangan Itu Di Buku Sebenarnya Punya Saran Prasaran Sudah Ada Terus Pemicunya Sudah Ada Bahan Diskusinya Buku-buku Tentang Kota Metro Ada Ya Mestinya Begitulah Perpusatkan Ide Bagus Sebenarnya Menurut Saya Soal Yang Dekat Dengan Masyarakat Itu Biasanya Memang Masyarakat Masyarakat Kita Dimana Saja Itu Pasti Lebih Tertarik Dengan Penulis Yang Dia Kenal Kedua Isunya Dekat Dengan Mereka Bahkan Bahkan Sampai Sekarang Juga Apa Apa Isu Kalau Kita Negoti Trending Media Isu Isu Viral Itu Yang Cukup Mewakili Perasaan Publik Maka Dia Bisa Jadi Viral Betul Biasanya Kayak gitu Makanya Memang Isu Itu Harus Dekat Cuma Mungkin Sekarang Perpustakaan Itu Rata-tata Masih Berfungsi Beruang Baca Aja Iya Bukan Apa Jadi Satu Indikator Cara Memuliakan Buku Aja Yang Dijalankan Yang Indikator Lainnya Belum Belum Terlihat Seperti Mendiskusikan Nah Kita Jadi Apa Kemarin Program Goban Ngobrolin Bacaan Kita Kasih Juga Goban Kita Kasih Goban Sumber Ya Siapa Tahu Juga Kan Habis Itu Kalau Penelit Senang Senang Ada Tambahan Baik Itu Berupa Dikirimin Buku Itu Side Efek Nah Kita Mendiskusikan Buku Ngobrolin Bacaan Tadi Sekaligus Ingin Menyebarkannya Kan Berarti Purna Dia Cara Memuliakan Bukunya Ya Tidak Perlu Orang Banyak Kita Berharapkan Dari Yang Kecil Kecil Itu Kan Muncul Yang Kecil Kecil Lagi Tapi Lebih Banyak Bang Bang Seberapa Yakin Sebenarnya Penting Nyebuk Untuk Perubahan Di Turkmenistan Itu Saya Pernah Baca Presiden Jadi kan Turkmenistan Itu kan Tadinya Unisovet Dia itu Pecah Pecah Jadi Uzbekistan Tajikistan Kyrgyzstan Nah Ada negara Kan Turkmenistan Dia Punya Presiden Pertama Setelah Berdiri Apa Unisovet Pecah Kan Mendirikan Negara Turkmenistan Jadi Presidennya Ini Narsis Pokoknya Luar biasa Dia berkuasa 10 tahun Dia Tahun Ketiga Itu Menerbitkan Buku Tentang Pandangan Pandangan Hidup Dia Presiden Turkmenistan Yang Pertama Kalau Kayak Nazi Itu Kayak Modelnya Menkab Hitler Bukunya Menkab Itu Juga Sama Jadi Bukunya Presiden Turkmenistan Disebarkan Proyek Buku Cetak Negara Dicebarin Ke Sekolah Akhirnya Semua Warga Harus Punya Semua Warga Harus Punya Kecil Negaranya Beli Apa Gratis Gratis Dikasih Semua Warga Harus Punya Nah Ternyata Ternyata Tahun Kelima Kalau gak salah Tahun Keenam Dia Presiden Semua Perpustakaan Ditutup Semua Perpustakaan Ditutup Semua Taman-taman Baca Ditutup Saya gak Tahu Apakah Semua Buku Dibakar Itu Saya gak Tahu Apakah Semua Buku Dibuang Saya gak Tahu Tapi Yang Jelas Semua Perpustakaan Ditutup Pribadi Punya Negara Semua Ditutup Alasannya Apa Pasti kita Mikirnya kan Wah ini Rezim Motoriter Tapi ini Unik Alasannya Karena Menurut dia Warga Turkmenistan itu Tidak perlu Banyak Baca Buku Yang Yang dibaca Buku Itu Menurut dia Si presiden Itu hanya Dua Buku yang Perlu Dibaca Yang pertama Al-Quran Karena Mayoritas Muslim Yang kedua Itu Buku Yang Ditulis Oleh Dia Karena Isinya Sudah Paripurna Katanya Sudah Sempurna Kwasi Safatnya Ada Sejarah Turkmenistan Ada Pikihnya Ada Pandangan Dia terhadap Al-Quran Ada Di Bukunya Itu Dan Itu Dibikinkan Sama Dia Kayak Semacam Tugu Besar Di Turkmenistan Di salah satu Wilayahnya Isinya Tugu Itu Tentang Buku Itu Jadi Kayak Semacam Pengingat Orang-orang Harus Baca Buku Itu Nah Kalau Abang Nanya Seberapa Penting Perubahan Buku Itu Memerpengaruh Terhadap Perubahan Dari Cerita Itu Penting Enggak Penting Gitu Penting Gitu Kalau Saya Kan Sering Gini Saya Selalu Membayangkan Peradaban Bernostagia Saya Membayangkan Peradaban Peradaban Bersama Dibangun Di atas Buku Di atas Perpustakaan Hampir Tidak Ada Kedua Kenapa Rezim Otoriter Yang Desebut Tadi Selalu Ketakutan Dengan Buku Buku Kesimpulan Buku Berbahaya Ketiga Saya Ngeliat Funding Fathers Kita Itu Adalah Para Penyuka Buku Penulis Juga Penulis Juga Pokoknya Yang Akrab Dengan Buku Dan Mereka Berhasil Membangun Indonesia Seperti Sekarang Nah Mestinya Kalau Rata-rata Kepala Daerah Kita Kan Bisa Bayang Bisa Bayangkan Bagaimana Hebatnya Saya Pernah Nulis Di Kompas Jawa Timur Soal Buku Dan Otonomi Daerah Tahun 2000 2006 Kalau Tidak Salah Jadi Sebenarnya Tulisan Saya Terpicu Gara Gara Ada Salah Satu Apa Kalau Yang PJ PJ PLT Kalau Yang Lanjutin PNS Jadi Pemimpin Daerah Pelaksa Tugas PLT PJ Jadi Dia Mau Pilkada Di Jawa Timur Itu PJ Nulis Buku Tentang Pandangan Kebetulan Dia Memang Anak Asli Situ Orang Asli Situ Pandangan Dia Tentang Daerah Tempat Dia Jadi PJ Itu Kampung Nyalah Istilahnya Kebetulan Dia Jadi PJ Di Situ Dikirim Sama Gubernur Jadi PJ Di Situ Kan PJ Bupati Waktu Itu Nah Terus Dia Nus Buku Langsung Saya Kepikiran Sama Jadi Otonomi Daerah Itu Dalam Bayangan Saya Waktu Itu Namanya Anak Muda Belum Banyak Tau Sekarang Udah Tua Lebih Banyak Dikit Lebih Banyak Tau Dari Dulu Saya Membayangkan Lewat Tulisan Itu Iya Punya Daerah Itu Punya Kekuatan Akhirnya Di Otonomi Daerah Itu Dalam Sistem Otonomi Itu Untuk Melakukan Penerbitan Penerbitan Buku Yang Masif Bayangan Saya Hayalan Saya Karena Saya Ngeliat Waktu Itu Wah PJ Aja Baru Setahun Jadi PJ Itu Dia Kalau Nggak Salah Jadi PJ Itu Cuman Setahun Ya Cuman Setahun Ya Bapak Itu Terus Belum Sampai Setahun Dia Sudah Dabitin Buku Tentang Apa Namanya Pandangan Pandangan Dia Tentang Itu Saya Baca Menarik Pinter Memang Pinter Wah Ini Seharusnya Pemerintah Itu Melakukan Inisiasi Penerbitan Penerbitan Buku Itu Otonomi Jadi Cerita-cerita Lokal Itu Muncul Cerita-cerita Lokal Itu Tidak Diambil Tidak Diteliti Oleh Orang Luar Gitu Tapi Diceritakan Ditulis Oleh Orang Yang Ada Disitu Gitu Nah Orang Luar Itu Tinggal Membaca Saja Sebenernya Bayangan Saya Mewah Seharusnya Buku Dengan Kondisi Otonomi Daerah Seharusnya Mewah Nah Ternyata Kesini 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 Saya Pikir Banyak Memang Pemimpin Pemimpin Kita Di Daerah Nulis Buku Nulis Jadi Ini Nulis Buku Menderbitkan Buku Terus Apa Namanya Launching Bukunya Itu Di hotel Mewah Ada Makan Siang Toko-toko Publik Seperti Itu Tidak Harus Kepala Daerah Atau Toko-toko Politik Tapi Cobalah Dibaca Teknis Isinya Teknis Jadi Kalau Saya Bayangan Saya Tulisan Saya Waktu Itu Saya Pengen Itu Lokal Itu Pengetahuan Lokal Ide Ide Lokalnya Itu Ditulis Di Buku Jadi Publik Itu Punya Kesempatan Untuk Baca Buku Tentang Misalnya Kain Yang Hidup Dan Lahir Di Daerahnya Itu Maknanya Apa Ininya Yang Bikin Itu Dimana Itu Kan Ada Ada Bukunya Gitu Terus Kesenian Kesenian Lokalnya Tokoh-tokohnya Siapa Saja Prestasinya Apa Saja Terus Apa Makna-makna Di Balik Kesenian Itu Gitu Ya Itu Ada Di Bukunya Dengan Semangat Buku Jeluh Tulisan Buku Dan Otonomi Daerah Jadi Harapan Saya Itu Otonomi Daerah Itu Menggenjot Daerah Untuk Lebih Banyak Menerbitkan Buku Tentang Daerah Bukunya Sendiri Sendiri Gitu Dan Memberikan Ruang Untuk Penulis Penulis Yang Hidup Di Dalam Daerah Itu Gitu Tapi Ternyata 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 Sininya Enggak Gitu Mestinya Otonomi Daerah Di Respon Untuk Membuat Kebijakan Iya Apa Memperbanyak Buku Soal Daerah Pemimpin Daerah Menulis Buku Tentang Dia Bukan Saya Maksud Saya Boleh Boleh Saya Enggak Antipati Tapi Ada Lebih Penting Tentang Publik Misalnya Metro Pasar Metro Siapa Yang Pernah Nulis Pasar Metro Adalah Pasti Yang Pernah Nulis Itu Tapi Tidak Ter Distribusikan Pengetahuan Dengan Baik Pasti Adalah Saya Gak Balengan Saya Ada Universitas Momodiah Ada IIN Ada Kampus Kampus Yang Lain Di Metro Ini Gak Mungkin Mahasiswanya Tidak Pernah Melakukan Penelitian Di Pasar Metro Iya Itu Menulis Buku Skrips Menulis Buku Nama Saya Disitulah Peran Kampus Sebenarnya Bisa Juga Kita Tarik Di Peran Kampus Sekripsi Mahasiswa Gua Bagus Kasih Sama Siapa Kita Yang Jamin Kita Yang Mengkurasi Terbitin Karena Pasti Dia Lokal Tentang Metro Pasti Ada Yang Nulis Pasar Metro Pasti Ada Tapi Tidak Terdistribusikan Dengan Baik Simple Sebenarnya Sebenarnya Sederhana Nah Itulah Bayangan Saya Dulu 2006 Waktu saya Nulis Buku Dan Otomi Daerah Jadi Ketawa Nama Kawan Saya Mana Hubungannya Buku Dan Otomi Daerah Itu Mana Hubungannya Nanti Saya Dibilang Itu Kalau Dimuat Di Di Kompas Kita Baca Hubungannya Alhamdulillah Dimuatkan Dimuatkan Akhirnya Oh iya Iya Ini kan Idealnya Ya bukan Maksud saya itu kan Ideal itu kan Sesuatu yang praksis Iya Ideal itu sesuatu yang praksis Jadi bukannya praksis itu Sesuatu yang tidak ideal Enggak Yang ideal itu sesuatu yang praksis Loh Karena bisa dikerjakan Filsafat-filsafat itu Ketika dia sudah menjadi ismu Itu gak lagi bicara Dalam bahasa yang Sulit dipahami Dia harus Berbicara dalam Bahasa yang sangat sederhana Gitu Banyak kan Apa Filsafat-filsafat itu kan Mark itu menarik dari kan Manuel kan ditarik Mark itu menyederhanakan Akhirnya muncul Marsisme lah Segala macem Weber juga seperti itu Sosiolog Ekonomi Hal yang ideal itu Wih pemikirannya Weber tentang Bidokrasi ideal Enggak Itu praksis Iya Karena dia sudah menjadi metode Itu Rumit kan kena males mikir Karena males mikirnya itu Iya Gitu Imajinasinya itu Bahkan dikenal Hampir gak ada Soal kapital Soal Tentangan kelas Cuma gitu-gitu Karena itu Yang dibicarakan Kalau yang lain-lain Isu-isu yang ditemak Juga dibicarakan Sebagaimana Pertentangan apa Dia menjadi mudah juga kan Menjadi mudah Sangat mudah Dulu kami belajar Jasa psikologi kan Satunya Dulu kami itu belajar Mastismo itu Sudah kayak belajar Belajar apa ya Sudah kayak Ya gak ada bedanya Dengan Apa Weber Durkheim Segala macem Jadi gak ada yang Apa Oh ini TKI Gitu kan Oh ini Apa namanya Partai Ajaran terlarang Enggak Di kampus saya itu kan dulu Karena jurusannya Sosiologi Tapi gak juga sih Bukan karena Jurusannya itu Karena Pemikiran-pemikiran yang ideal itu Pada hakikatnya Itu sebenarnya adalah Pemikiran yang praksis Gitu Nah Tinggal Tinggal Lokalitasnya Bisa gak Lokalitas itu Menerima Pemikiran itu Ya itu kan Bicara lagi Soal pengalaman Sejarah Apa namanya Di Dalam Daerah itu Bisa gak Menerima Pemikiran itu Akhirnya kan banyak Ada kritik Di situ Terhadap Pemikiran-pemikiran itu kan Kritik-kritik itu Muncul dari Pemikiran Yang ideal Yang praksis itu Berusaha untuk Diterapkan Dan gagal Ya bang Gitu Dan gagal Nah itulah muncul Kritik loh Nah itu Dia muncul revisi Orang-orang Frankfurt Theodore Adorno Dan segala macemnya Itu melakukan Revisi terhadap Pemikiran-pemikiran Kant dan Mark Dan Pemikiran Kapitalis Yang basicnya Itu kapitalis Gitu kan Sebenarnya Mark juga Kapitalis juga Gitu sebenarnya Ditarik-tarik kemana-mana kan Sebenarnya lah Iya sebenarnya Cuman dia kapitalisme negara Ya rata Komunis Sosialisme Pada kapitalisme negara Nah iya makanya Karena persoalannya kan Modal Gitu yang diomongin Modal ini Cara pandangnya beda kan Itu kan sebenarnya Nah ketika Di Apa di bawah Ke sebuah negara Ke sebuah Daerah yang punya kultur sendiri Gagal kan Gitu ya Nah ini muncullah dia Itulah dialektika bang Dalam pemahaman saya Itulah dialektika Itulah dialektika pemikiran Di situ Ya itu ya Yang dari awal kita omong ya kan Soal orang menarik kesimpulan apa Apsah aja kan Biar Ia membaca Mak dalam perspektif apapun Ya Boleh Itu kan interface Makanya kita perlu dialog kan Sama dengan orang membaca Machiavelli Biar yang ngomong Wah ini menghalalkan segala cara Ada yang menganggap Machiavelli sedang menyindir kan Membangun Iron-iron kekuasaan Yang waktu itu Sebenarnya Musuh dia kan Jadi Buku itu menarik ya Bagi lagi buku bang Buku itu menarik ya Saya punya Masih ada gak ya Gambarnya ya Saya punya Bang pernah denger Eric Form ya Pasti Hmm Eric Form Tahun 2000 Ada Ada buku Eric Form Yang di Art of Love ada gak Seni Seni mencintai Oh kalau seni mencintai gak ada Gak ada ya Gak ada Nah Jadi Kalau kita lihat ya Buku Eric Form itu Yang di Art of Love itu Yang versi Indonesia nya ya Kan bentuknya kayak gini Masa saya simpen gak ya Bentuk Apa namanya Bentuk Sampulnya Nah Di Art of Loving Nih Hmm Ya Bayangkan Anak lulusan SMA Iya kan Lagi Lagi Kalau bahasa anak sekarang itu lagi Bucin-bucin ya Hehehe Ceneng banget liat cover itu ya Nah iya kan Nah Gerti gak apa itu ya Dia dateng ke toko buku ulang Dateng ke toko buku Terus Wih Wah ini apa ini The Art of Loving Ya kan Nah Terus Dibacalah sama dia Apa namanya Belpnya ini Setiap Setiap hati yang dipenuhi Setiap hati Dipenuhi oleh Hal-hal Yang menggugah Mengharukan Dan berdasar kenyataan Ya kan Wuh kayaknya ini Cocok ya Wuh di Art of Loving Padahal isinya ini kan filsafat Ini buku berat Ya kan Yang terjemahannya aja sulit dipahami Yang bahasa Inggrisnya sulit dipahami Nah itulah buku itu menariknya disitu Makanya Makanya akhirnya kan Buku memang membuat imajinasi orang kemana Gak pernah ada Don't judge People by his uniform misalnya Jangan menghakimi orang dari pakaiannya Gak pernah ada kan Istilah itu Istilah yang muncul adalah Don't judge book By its cover Buku kan Buku Itulah gitu Buku Padahal untuk Mengkiaskan Manusia kan Iya Gitu Jangan Menilai orang dari Misalnya tattoo-nya Atau Apa Mukanya Yang dipakai Don't judge book By its cover Cover buku Jangan menilai buku dari Covernya aja Itu menariknya buku tuh Itu yang aku temukan Menariknya buku itu Harun Arasid Membangun Baitul Hikmah Dengan uang yang lumayan besar Bahkan kemudian membayar Para penerjemah Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani Filsafat Yunani Yang itu penerjemah itu Diongkosin Dengan emas Seberat Kertas Terjemahannya Luar biasa Gila Berarti mereka Memang ngerasa Penting banget lah Ya kalau satu buku ini Lebih sekilo Sekilo Dia dapat emas Itu kalau Sudah punya Komputer waktu itu Dibikin sama dia Spasinya ganda kan Alhamdulillah Alhamdulillah banyak Lombang semakin banyak Dia enggak Semakin Singkat 12 Kayak senyur romans Itu luar biasa itu Cara bayarnya itu Saya baru denger juga itu Iya kan Jadi itu Itu adil lah Cara menghancurkan peranaban Kebalikan Buku juga Buku juga Dimasukin ke sungai itu kan Menghancurkan memori Publik Itulah Menghancurkan bukunya Arti menghancurkan negara Hancurkan buku Membangun negara Iyalah buku Buku Enggak bisa Enggak 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 bisa